kita mau pindah lagi ke tempat berikutnya yaitu deket dari sini tempatnya seperti ini ini Galih dan Ratna ya Oke guys selamat malam dan kita hari ini malam ini kita mau jarak ke Sunan Ampel ini bodoh sudah aku pakai baju gamis dan ceket jaraku yang aku pakai waktu di bandara nah kali ini kita mau agak rombongan dikit dah sama anak ustad nah begitu ini ini mas Abda sama Maul ini Maul yang kecil ini yang paling kecil ini nomor satu kali ini Bini ustadnya ini yang lewat nih nah begitu kita nanti sampai dikampel aku kasih tau kalian Oke tapi nanti ada beberapa yang tidak boleh di video begitu kalau ini ustadnya itu lagi nantah tadi ada acara juga di sini bahwa acaraan gitu makan-makan selamatan gitu ya tadi menunya ada mie ayam guys tuh nah kita mau masuk dulu ke dalam mobil Oke guys kita udah sampai di Ampel dan ini suasananya seperti ini lumayan rame padahal ini habis hujan guys tuh ya kita lagi mau parkir dulu cuman kita berhenti sini dulu ya guys ini kita lewat pintu belakang jadi disitu makamnya ya cuman nanti nggak bisa video sampai ke dalam makam jadi aku kalau jalan aja mungkin ya bisa ya Nah malam ini bersama ada Umi Halo Halo orang Surabaya nanti aku tunjukin Ustadznya yang mana oke nah yang nanya Ustadz ini Ustadznya Assalamualaikum kita mau jalan kita mau masuk cuman ini arinya kerintik-kerintik gitu guys ini rombongan kita guys ini suasananya guys ini Rami base-base nah kita lewat sini lewat pintu belakang jadi dia ada yang depan ada yang belakang kita lewat belakang ini Ustadz di depan ini banyak penjiarah kalau malam-malam nah seperti bangunannya tuh ya ini pagar belakang gitu bah ini jam berapa sekarang posisi pukul dua puluh lebih sepuluh jadi jam berapa tuh dua puluh lebih sepuluh jam sembilanan dua puluh lebih sepuluh jam 8 lebih sepuluh menit nah ini suasananya tuh ya cuman nanti nggak boleh nggak boleh ya video di dalam situ situ nah ini adalah tempat masuk ke situ ya cuman nanti kita sampai sini aja nggak video sampai ke dalam gitu guys guys aku udah selesai tujiarah disitu dan ini rombongan kita ini ada mas abdel hai ini ada mas maul ini ada Ustadz kita lagi di nih di belakang sini ada bolong maksud aku aku kalau pesisagen disini tuh selalu disini aku baca doa dan disitu guys kenapa pokoknya ini sama itu sama mbah golong lagi doa disitu selesai kita udah selesai jadi kita mau keluar dulu kita mau jarak lagi nah ini tempatnya seperti ini guys ini kuburan ya kuburan gitu cuma nanti di dalam ada jadi tempatnya seperti ini ini pun agak horror guys ya disini banyak makam gitu cuma nanti kita ke ujung paling ujung situ ada Habib nah disini juga ada kuburan sunan batu putih yo aku bilang horror tuh guys disitu kuburan guys tuh nah kita di ujung sini ini makam Al Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bapakih nah dalamnya seperti ini ini makam Habib ini Habibnya ini fotonya begitu ya ada kayak dipisah gitu guys pria dan wanita ini man ini man ini woman ini man ini ini Oke guys ini adalah tempat itu dan kita mau pindah lagi ke tempat berikutnya yaitu deket dari sini tempatnya seperti ini kayak kolonial gitu ya Nah ini kita nggak jadi ke sini jadi kita mau pulang eh bukan pulang sih sebenarnya mau ke tempat berikutnya yaitu yang terakhir guys adalah di Taman Bungkul kita dalamnya mertuanya daripada Senang Ampe gitu guys Nah kita keluar dulu guys Oke guys kita udah sampai di batu putih eh bukan batu putih Taman Bungkul guys nah disini ada makam jadi dia ini tempat nongkrong sebenarnya ya dan tempat makan gitu cuman di dalamnya ada makam cash kita masuk aja guys kedalam Taman ini jadi di dalam situ ada nanti tamat apa makam nah kita kesini itu makam di Ageng Bungkul Surabaya dua hai 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 Visa 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 Oke guys, ini di jam Berapa nih, jam 11an Ini aku nggak tahu jalan apa ini Yang penting ini adalah tangganan kita guys Kalau misalnya habis sejarah Ini mau kayaknya lepar juga Di sini tuh warungnya namanya Jumbo Jadi ada jus dan juga ada juga jual Kayak mie gitu Pokoknya begitu nasi goreng dan lain Ini yang super tahu jalannya guys Kita mau masuk dulu Tempatnya kayak gini Dan biasanya duduk di sini nih Duh aku nggak berapa tahun nggak makan di sini guys Kita mau pesen jus sama mie kun goreng Yang berdua lagi milih-milih menu guys Ada bingung Oke guys, kita lagi di jalan Bucang Anong Timur guys Ya itu nama jalannya Nah jadi ini jalannya Raya ya Dan ini jam 11an Kalau mau makan Nanti kita tunggu makanannya Gimana makanannya Udah pasti enak dong Cuma tadi beberapa kali Bondel-bondel gitu banyak yang kosong Oke guys, ini namanya Bami Goreng Biasa Bami Kuah nih Bami Goreng Ini Ustaz juga Bami Goreng Tunggu, berarti banget Romantis ya Ini Galih dan Ratna ya Sampai Nteri pesen apa mas? Yang goreng tepung asam manis Ini romantis guys Sepiring berdua guys Ini adalah spesial di sini Dia jumbo guys Coba minum Habis? Ini belu dua guys Romantis guys Terima kasih Terima kasih